perempuan nih dalam situasinya misalnya mengandung nah akhirnya dia melahirkan itu gimana prosesnya ketika dia ada di lapas Milau lahir di lorong jadi di lantai ubin kayak gini itu di lantai ubin bantal aku sendal aku disini selamat datang di The Bodos yang ngerasa pintar dilarang nonton balik lagi bersama gue Wah masih di channel The Bodos dimana kita akan membicarakan narkoba dengan jauh lebih santai nah kalau kemarin-kemarin kan gue bikin kontennya itu kebanyakan dari sudut pandangnya cowok laki-laki dan narkoba lapas kebanyakan juga lapas laki-laki atau penjara laki-laki nah hari ini gue mau membuat topiknya tentang perempuan, narkoba, dan lapas perempuan karena ada sesuatu yang gue pengen tau gitu kalau misalkan perempuan nih dalam situasinya misalnya mengandung nah akhirnya dia melahirkan nah itu gimana prosesnya ketika dia ada di lapas karena kalau laki kan enggak tapi kalau perempuan kan banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa dibilang gak mendesak lah kayak gitu nanti kalau misalkan anaknya sudah lahir yang ngurus siapa ibunya di dalam penjara atau harus di luar sama saudaranya atau sama siapalah kayak gitu nah itu yang membuat gue ingin membuat konten hari ini jadi nanti kita akan reaksiin satu video yang gue dapat dan itu juga sebuah request dari followers di instagram untuk ngebahas tentang lapas perempuan, penjara perempuan, dan narkoba di kalangan perempuan nah buat lo yang punya cerita atau misalkan pernah ngalamin atau apapun tentang perempuan, narkoba, dan lapas perempuan lo bisa DM instagram The Bodos kalau memang lo mau sharing di cerita pasienas karena nanti cerita pasienas akan gue buka lagi jadi buat lo yang pengen ceritain pengalaman lo tentang narkoba dan sekarang sudah sober nah lo bisa langsung hubungi DM The Bodos okeh jadi langsung aja kita ke videonya kita akan reaksiin bareng-bareng Milau lahir di lorong terlahir di balik penjara jadi di lantai ubin kayak gini itu di lantai ubin bantal aku sendal aku disini di mana ya pondok bambu ya ini adalah lapas perempuan pondok bambu Jakarta saya kesini bukan untuk melihat para tahanan tapi saya kesini untuk melihat mereka yang terpaksa hidup di balik jeruji besi padahal mereka tidak pernah melakukan suatu kesalahan apapun saya kesini untuk melihat mereka berjika tuh disini dari kapan? dari tahun 2016 jadi itu karena kasus apa? narkoba yang bambu Tika pas masuk kesini dalam kondisi hamil atau enggak? hamil Tika Hendrayani lagi hamil lima bulan apa tantangannya membesarkan anak? hmm jauh ya mbak ya disini lebih sulit buat ngajak jalan anak-anak buat ngainam anak-anak disini tempatnya terlalu sempit wajar dia ngebesarinnya di tahun sejarah udah segini-segini aja kalau duluan kan kita bisa ngajak kemana-mana kalau disini ya padang anak-anak suka ngerasa bete juga karena tak ada anggota keluarga lainnya Vika satu-satunya orang yang bertanggung jawab mengurusi anaknya anggota keluarga dan anak-anak termasuk ketika dia mengikuti ujian program kejar paket A di dalam lapas perempuan dan masih belajar ya lalu juga ini dilapasnya ada kayak gini lahir di lorong ini ada yang rasa mau keluar jadi keram jadi Milo tuh di pintu pasto kayak gini itu udah keluar kepala omah aku disini aja aku udah gak kuat jadi di lantai ubin kayak gini itu di lantai ubin bantal aku sendal aku disini anak dapat ikut tinggal dengan ibunya di dalam lapas maksimal hingga berusia 2 tahun ada peraturannya ya sampai anak 2 tahun berarti pas dia ini keluar ibu masih tetap disini ya iya masalahnya dia akan ditutipkan ke siapa pulang kampung ke Aceh nah disini aku gak ada keluarga lu orang Aceh anak kecil selalu dijadikan bahan ini keadaan di dalamnya ya mohon maaf ini tidak bisa semua orang masuk karena memang ini adalah areal privat mbak jadi pengunjung hanya bisa sampai disini lalu disana di pojok sana kamar E5 khusus untuk ibu dengan bayi disitulah kami memberikan fasilitas yang berbeda dengan bukan fasilitas yang berbeda tapi fasilitas tambahan bagi ibu dengan bayinya perang ibu itu tidak boleh hilang dari anak-anaknya meskipun ibunya ada di dalam lapas oleh karenanya tanggung jawab lapas lah memberikan sarana memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk benar-benar berperang ini harus dipakai kecil-kecil ya atau dengan kata lain anak-anak di rumah itu tidak boleh kehilangan sosok ibunya menjumpai anak-anak tadi mengajarkan saya bahwa apapun kejahatan yang kita lakukan juga akan membawa konsekuensi pada orang yang kita cintai ya itu tadi satu sebuah video yang sebetulnya menjawab pertanyaan gue sih sebetulnya ya karena bagaimana sih ketika narapidana perempuan gitu ada di dalam lapas kalau dia mengandung atau sampai melahirkan ternyata dia ada peraturannya ada PP-nya sampai anak dua tahun itu si anak bisa diurus sama ibunya di dalam lapas dan itu difasilitasi sama negara dan yang lebih buat pelajaran buat kita gitu kan gue gak tau lah tadi ada beberapa kan yang kasusnya narkoba entah kasusnya apapun gitu ketika ada di dalam lapas ya sama sih sebetulnya mau itu cowok atau cewek tapi kalau kita ngomongin tentang perempuan atau ibu gitu kalau gak ada ayah pun misalkan di rumah gitu ya ibu bisa berperan sebagai ayahnya juga tapi kalau misalkan gak ada ibu ayah belum tentu bisa menggantikan peran si ibu makanya kayak misalkan di kitab suci gitu kan kata ibu itu itu kan bermakna sangat bermakna gitu sampai disebutkan berkali-kali dan yang benar yang kata reporter tadi bilang apapun kejahatan ataupun kesalahan yang kita buat sebetulnya akan ada konsekuensinya sama orang-orang yang kita sayangi nah buat lo yang mungkin pernah ngalamin di situasi seperti itu atau mungkin memang ada keluarga yang pernah ngalamin hal-hal seperti itu lo bisa cerita entah nanti lo cerita di podcast kita atau apapun yang pasti tujuannya adalah ketika kita cerita atau ketika konten ini dibuat juga untuk membagikan juga ke masyarakat gitu karena ketika orang yang melakukan kesalahan sudah melakukan hukumannya gitu kan melaksanakan hukumannya di dalam seharusnya ketika mereka keluar dari penjara mereka diberikan kesempatan untuk bisa menjadi orang yang jauh lebih baik biar gak ada lingkaran lingkaran apa yang namanya lingkaran kebencian gitu jadi akhirnya gak putus-putus itu kejahatan seandainya memang kenyataan dunia bisa berjalan seperti itu kan bisa jauh lebih baik terutama juga buat anak yang mungkin nanti ketika ditumbuh remaja SMP atau SMA gitu kan mungkin akan malu kan mungkin dibully sama temen-temennya ah emak lo pernah jadi napi emak lo napi atau apapun lah kata-kata yang bisa menyakitkan hati gitu kan ya pesannya sih apapun kejahatan atau kesalahan yang dilakukan orang tua gitu kan selama orang tua sudah menebusnya dan jadi manusia yang jauh lebih baik paling gak apa ya sebagai anak kita bisa ngeliat sendirian pandang yang berbeda gitu bisa memaafkan kesalahannya karena konsekuensi itu pasti akan dijalani seumur hidup tapi paling gak ibu kita yang sudah menjalani hukumannya tetap berdiri tegar gitu kan tetap berdiri tegar tetap berjuang bekerja dan membesarkan kita sebagai anaknya gitu semoga konten ini bermanfaat buat kita semua dan semoga juga masyarakat-masyarakat bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda apapun kejahatannya memang gak gak mudah ya memang gak mudah cuman paling-paling kita berusaha lah untuk bisa memaafkan terima kasih yang udah nonton konten ini sampai habis terima kasih support kalian sampai sekarang tetap dukung The Bodos dengan cara like, subscribe share atau komen dan tunggu terus notifikasi dari konten-konten berikutnya di channel The Bodos gue wawah gue sign up sampai jumpa ciao